Intro Saya Nika View Ponseling 20 April 2021 1.15 lewat 11 menit waktu sebagian barat High 1.40.08 dan Low 1.3974 Sementara Running Price 1.3984 Oke, kembali dengan area kenaikan yang sangat fantastis Dan tidak disangka-sangka sudah menembus zona neckline kita Ya, kalau Anda ingat beberapa waktu silam Kita sempat pengupas terkait dengan potensial double bottom Yang memiliki PR yang cukup jauh Yaitu neckline di area 1.39.00 Ternyata hal tersebut berhasil ditungguh kemarin Dengan area tertinggi mencapai kurang lebih Ini adalah di target area 1.3991 Nyaris menyentuh 1.40.00 Bahkan area tersebut dilanjutkan tadi pagi Dengan area kenaikan 1.40.08 Nah, yang jadi perkara adalah Apakah ini akan berlanjut atau memang akan terkoreksi? Oke, sedikit mengupas tentang targetnya terlebih dahulu Dari area double bottom Setelah menembus neckline, maka kita ukur sesuai ketinggian atau kedalaman dari bottom Saya sudah menggunakan area ini Ya, area garis merah Lalu kemudian saya pindahkan ke area ini Neckline Dan akhirnya saya mendapatkan area target utama Yaitu berarti 1.4153 Of course, ini adalah target utama yang bisa tercapai Bisa saja hanya half Atau bahkan 3.4-nya Nah, jadi kita masih tetap mewanti-wanti Anda Area sekarang 1.3982 adalah Fibonacci Retirement 38.2% Nah, kemudian data yang sempat rilis tadi siang jam 1 Yaitu dari sektor tenaga kerja atau lapangan pekerjaan di Inggris Semua data menunjukkan hasil yang cukup bagus Sehingga itulah sebabnya kenapa dia mengalami kenaikan Kecuali untuk area average earnings including bonus Yang dirilis sedikit di bawah ekspektasi Tapi secara keseluruhan ini data yang cukup bagus Oke, berarti kita masih akan mendapati pola kenaikan lanjutan Untuk Pounseling Tapi setidaknya kita coba lihat terlebih dulu Karena area yang kita nantikan adalah area koreksi Untuk baru melakukan buy Tapi sayangnya sampai saat ini, sampai detik ini belum muncul Karena area tertinggi atau area terendah Masih berada di 1.3974 Sementara kita berharap ada 1.3935 Dari mana area tersebut muncul? Oke, kita lihat di grafik keempatnya Ini yang saya gunakan Jadi dari area kenaikan yang sempat mengancam Atau ini adalah Ya, sebelumnya sudah sempat kita bahas Bahwasannya kalau misalkan dia sampai tembus zona garis merah atau trendline Dan dibuka di bawah zona tersebut Berarti kita asumsikan area inverse head and shoulder Yang ada di grafik keempat batal Tapi ternyata dia hanya sempat tail Kemudian ditutup di atas dan lanjut mengalami kenaikan Sejak saat itulah itu kita gunakan sebagai titik 100% atau titik A Dan titik B nya adalah di candle sebelumnya Bukan di candle sekarang Karena masih berjalan Jadi kita harus menarik dari candle sebelumnya Nah, otomatis yang saya dapatkan Area 23.6% adalah 1.3938 Dan 38.2% adalah 1.3895 Dan ini adalah area historical price Yang berada di 1.3917 Jadi itulah sebabnya kenapa saya memberikan suggestion untuk melakukan buy on dip nya Di kisaran 1.3935 Ataupun 1.3950 Dengan harapan ataupun asumsi Bahwasannya area kenaikan yang sudah cukup fantastis Maka kemungkinan potensi normalnya Seharusnya dia akan terjadi koreksi terlebih dulu Dan barulah disitu area kita buy Jadi apakah sampai saat ini masih bisa terjadi? Well, let's see Mungkin saja Atau Anda bisa potong kompas Ya, Anda tinggal cari titik-titik ekstrim Yang kali ini saya dapatkan di zona ini 1.3960 Atau 1.3970 Jadi Anda bisa memiliki pilihan antara area 3960 sampai 1.3970 Sebagai zona buy Anda Atau Anda tetap menunggu 1.3938 Atau mungkin di kisaran 30 hingga 50 Ya, kalau menurut saya Sebaiknya yang paling ideal tetap berada di area ini Ya, sehingga untuk kali ini Saya tetap berkomitmen untuk melakukan buy 1.3935 Ataupun 1.3950 Dengan target pertama adalah 1.400 Dan target kedua adalah 1.4055 Stop loss saya gunakan di area 1.3880 Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Saya nikah view Euro USD 20 April 2021 Jam 15 lewat 16 menit Waktu ini sebagian barat High 1.2078 Dan low 1.2035 Running price berada 1.2065 Lagi-lagi hampir mirip dengan apa yang terjadi di palm selling tadi Area buy yang kita inginkan belum muncul sampai saat ini Karena kita masih mengharapkan koreksi yang cukup dalang Nah, oke kita prediksikan atau perkirakan terlebih dahulu Pertama yang harus kita kupas adalah terkait dengan target utama Yang akan dicapai atau yang akan dituju untuk inverse height and shoulder Beberapa waktu silam kita cuma membahas terkait inverse height and shoulder Yang mana sudah berhasil dan ternyata kali ini berhasil keluar dari area atau zona trend line Ya, Anda lihat di sini area biru sudah ditembus Itu artinya potensialnya kekenaikan sudah berhasil atau bisa berlanjut Bahkan, areal arsir biru 1.2058 pun sudah ditembus Dengan mencatatkan areal tertinggi sementara waktu di 1.2078 Tapi tenang, ini belum berakhir karena areal ini masih bisa menjadi gangguan Kalau ternyata nantinya dia ditutup sebagai doji candle Maka ada potensi dia mengganggu dan kembali ke dalam zona trend channel ini Jadi saya tidak akan hapus lebih dulu Untuk target utama yang akan dicapai, saya sudah ukur dari kedalaman bagian height Dan saya tarik di areal ini, saya dapatkan 1.2266 Wow, sangat dalam atau kurang lebih arealnya sangat jauh Kurang lebih 200 point lagi Tapi kita lihat 50%-nya dari mana 50%-nya ada di teritori 1.2150 atau 1.2146 Jadi kita kemungkinan akan sedikit berwaspada Kalau memang ternyata kenaikan sudah berada di 1.2140 Nah, kemudian yang paling saya inginkan atau ekspektasikan kali ini Harus berada di atas 1.2058 Agar kenaikan tetap bisa berlanjut Oke, dengan melihat range yang cukup mumpuni sekarang Tapi memang masih tercatat sebagai area sekitar 43 point saja Jadi kita masih tetap harus mencari peluang yang lebih lanjut Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya Teritori ini sudah sangat mengakinkan dia berhasil keluar dari tempurung Dari trend channel Ingat bahwasannya beberapa waktu silam dia sempat terjadi Lalu kemudian 2 kali Dan akhirnya dia tembus ataupun keluar dari zona nyaman Nah, otomatis disinilah letaknya Kenapa saya menggunakan area 1.200 Ataupun 1.2016 Untuk teritori buy on deep kita Pertama adalah terkait dengan historical price di area coklat Dimana itu adalah berhimpitan dengan zona 61.8% dari Fibonacci expansion Yang kita tarik, yang kita gunakan kemarin Ini titik A, B, C Lalu saya dapatkan areal-areal ini 61.8% Lalu kemudian 100% di 1.2058 Juga ternyata ditembus Dan kita berarti melirik 1.2103 Atau historical price ini di teritori 1.2084 Nah, kemudian yang paling mumpuni adalah 1.2131 Tentunya yang kita inginkan Oke, berarti kalau misalkan sudah 2 areal ini ditembus Ya, tadi pagi kita menentikan 1.2013 Sementara Fibonacci expansion 100% juga sudah ditembus Otomatis disini saya harapkan akan terjadi koreksi Apalagi dia berseberangan atau bertepatan dengan area ini Jadi apakah masih tetap kita gunakan zona 1.200 tersebut Saya rasa bisa Atau Anda bisa naikkan sedikit di teritori ini 1.2040 Jadi sampai saat ini karena area low-nya 1.2035 Saya asumsikan saja dari teritori 1.2020 sampai 1.2040 Anda sudah bisa melakukan buy on deep untuk hari ini Dengan target pertama adalah 1.2060 Kemudian target kedua adalah 1.2105 Ataupun 2110 Stop loss-nya silakan gunakan 1.1950 Salah menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!